Kali ini kami akan menceritakan hasil panen sebagai petani kapolaga yang sudah mengeluti tanaman kapolaga sekitar 12 tahun Dan kami akan menceritakan dari hasil panen sekitar lahan kurang lebih 1 hektare Dari awal proses pemanenan kurang lebih 3 bulan sekali kami bisa memanen kapolaga yang sudah siap panen atau kapolaga tua Dan proses selanjutnya kami melakukan pengeringan Dan karena di tempat kami dataran tinggi, proses penjemuran memakan waktu kurang lebih 7 hari sampai 14 hari proses pengeringannya Sampai benar-benar kering total seperti ini Setelah proses pengeringan, kami memasukkan ke wadah dan kami mendapatkan sekitar 7 garung dari sekitar 6 bulan lamanya Hasil dari 6 bulan atau 2 kali musim panen Kita kumpulkan sedikit demi sedikit Hingga mendapatkan 7 karung ini atau sekitar kurang lebihnya 30 kg per karungnya Dan untuk petani kapolaga Tetaplah bersemangat walaupun harga masih rendah Karena sedikit demi sedikit Tentunya hasil panen kita akan perlahan menjadi banyak Dan setelah selesai pengangkutan Selanjutnya kami akan mengantarkan ke pengepul rempah-rempah di wilayah kami Dan proses pengantaran sekitar 25 km dari tempat tinggal kami Setelah sampai di pasar atau pengumpul rempah-rempah Tentunya akan diproses timbang dan pengecekan barang tersebut Dan disini gudang kapolaga sudah cukup banyak ya sekitar 2 ton Karena barang kami bagus Tentunya pengecekan dan proses penimbangan akan berjalan lancar Dan harga akan mendapatkan harga yang tertinggi Karena barang kami cukup bersih dan juga kering maksimal Oke inilah gudang pengepul kapolaga atau rempah-rempah Dan setelah selesai penghitungan Dari total 7 karung mendapatkan sekitar 2 quintal atau 200 kg Untuk harga di tanggal 14 September Kita mendapatkan nota 66.000 per kg dengan jumlah 7 karung Yaitu sekitar 2 quintal dengan jumlah totalnya Kita mendapatkan sekitar 13.600.000 rupiah Jadi saya sarankan tetap semangat untuk petani kapolaga Walaupun harga murah Kita bisa menanam lebih banyak nanti Untuk mendapatkan jumlah yang lebih banyak Agar mendapatkan hasil yang lebih banyak juga Oke sekian dulu Dan terima kasih Terima kasih telah menonton!